Insan yang sudah mengenal Allah sehingga insan itu bersatu nyata Allah di dirinya Tiada lah, tiada lain, melainkan Allah pada segala apapun jua, amal perbuatannya Dan segala kudrat iradatnya, sama basar kalamnya, ilmu hayat, nyatalah segalanya Allah Panah hancur lebur seluruhnya sehingga ia dikatakan mati Adakah masih ditanyakan di dalam kubur oleh malaikat Karena malaikat itu juga tidak lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga pertanyaan yang dikatakan malaikat dan para sahabat Dimanakah letaknya pada diri insan manusia Mohon maaf abad guru jika soalnya saya tulis Muris hati guru tidak bermaksud apa-apa saya tidak kurang ngerti Blah-blah-blah kurang paham Saya mohon jasa baik abad guru memenjelaskannya Semoga jawabannya abad guru dapat diteruskan saya Memakainya mohon maaf Juga pada saudara-saudaraku yang di dalam grup marifat banjar ini Mungkin juga soal ini dapat mengulangi kajian pelajaran saudaraku Nah jadi sangat panjang pertanyaan pertanyaannya tiga Nah tetapi semuanya sudah rangkum jawabannya disana Teruskan Empat abad guru keempat Guru saya sudah bertanya abad semuanya tidak Empat guru saya sudah bertanya abad semuanya tidak dapat menjawabnya Saya yakin jawabannya pada abad guru Walaupun saya dari Malaysia pada mula-mula digerakan Allah melihat setiap video-video dan siaran langsung dari abad terus Jelas dan saya langsung memakainya Ingin bertanya di Google Meet Yang saudaraku empat guru Ya saudaraku Ini pertanyaan daripada Jol Kipli Ansari Soalnya membina diri Ya saudara empat guru saya tanya tentang kematian langsung marah-marah Terus pada saya Katanya jangan kamu campur urusan Tuhan Nah kalau marah-marah tak usahlah jadi guru Kenapa mengajarkan ilmu mengarifatullah Tak perlulah marah-marah seharusnya tadi Itulah persepsi tanggapan macam-macam Seharusnya tadi tak perlulah marah Nah jelaskanlah kalau yang perlu dijelaskan Kalau tidak perlu dijelaskan tak perlulah marah Kemudian selanjutnya sebelum kita memulai pengkajian kita Kembali lagi tentang Dari pertanyaan inti daripada saudara kita dari Malaysia ini Ahmad Pakih Pertanyaan Yang paling saya ingin ketahui Iyalah apabila diri kembali membawa amat Dan ilmu nisya akan dipersoalkan satu persatu Dan apabila diri kembali dengan Allah Maka berkasih sayanglah dengan sang penciptanya Bagi yang tidak mengenak Allah Dan tidak kembali dengan Allah Maka malaikat bertanya kepadanya Marrabuka Siapa Tuhan engkau Dan akan diperhitungkan segala sesuatu Amal baik Buruk Dan segala ilmunya Soalnya begini Adakah yang mengenak Allah dan kembali pulangnya dengan Allah Akan masih disoal oleh malaikat Sedangkan malaikat juga tidak lain Daripada Allah Jadi kalau engkau kembali kepada Allah Tak ada satupun yang mempertanyakan Dirimu Kalau engkau kembali bersama Allah Tetapi kalau engkau kembali bersama selain Allah Maka engkau akan ditanya Ilmu, amat, dan lain sebagainya Selain daripada Allah Makhluk Semuanya akan ditanya Baik harta benda Dudukan jabatan, dan lain sebagainya Jadi sangat singkat jawabannya Bahwa tidak ada lagi yang menanya Ketika dirimu Sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Adakah sudah saudara kita Ahmad Pakih hadir Supaya Malam ini Bisa kita jawabkan pertanyaannya Karena tak ada sempat waktu kita menjawab Kita juga sakit-sakitan berapa hari ini Jadi mohon maaf kepada jemaah saudaraku sekalian Kita dalam minggu ini sering sakit Sering sakit Karena diri ini sudah mungkin sudah Terlalu capek dan lain sebagainya Jadi untuk pertanyaan ini Bagi dirimu yang kembali bersama Allah Tidak ada tanya Karena Allah tidak ditanya tentang perbuatannya Nanti kita ulasan Mudah-mudahan saudaraku Ahmad Pakih Sudah bisa hadir Supaya kita dapat memulai acara tadi Jadi pada saudara sekalian Inilah tajuk kita malam ini Inilah judul kita malam hari ini Tentang kematian Nah mungkin kurang lebih begitu Tadi kita beri judul Kematian dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mati atau meninggal dunia Atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi judulnya mati atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Beliau bisa hadir Nah jadi supaya mendengar langsung jawabannya Nah kalau kita ketik Silahkan chatnya Digunakan chatnya Malam hari ini supaya kita sama-sama Bertutur siapa dan lain sebagainya Kita menggunakan ruang chat Nah kita bertutur siapa disini Bertutur siapa dan lain sebagainya Silahkan di ruang chat Nah mungkin sudah lama kita menunggu Nah kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syaidina Muhammad Wa ala 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 syaidina Muhammad Baik kita jawabkan yang pertama Yang dikatakan bila kembali membawa amal Yang dikatakan bila kembali diri membawa amal Dan ilmu akan ditanya satu Dan akan diprosoalkan Dan bila kembalinya diri dengan Allah Maka berkasih sayanglah diri dengan Allah Sang pencipta Memang Yang namanya kembali Jadi di garis bawahi disini Saudaraku Ahmad Paki Yang namanya kembali itu Kembali laksana pulang kampung halaman Misalnya kita merantau dari Malaysia ke Indonesia Atau saudaraku merantau Dari kampung halaman Malaysia Merantau ke Malaysia Jadi yang namanya pulang atau kembali Itu pulang kembali ke rumah Atau ke kampung Ke kampung halaman Dimanakah dirimu berasal Dimanakah kampungmu berasal Disitulah tempatmu Kembali Kalau engkau berasal dari tanah Maka engkau kembali kepada Kepada tanah Kepada tanah Nah Nah jadi Yang dikatakan kembali Itu laksana kembali pulang kampung halaman Kembali pulang ke rumah Kalau diri kita tidak mengenal rumah kita Tidak kenal tempat tinggal kita Karena terlalu lama hidup di dunia Kelamaan asalnya dulu kampungnya bernama Hadratullah Tinggal di istana Allah Tinggal di rumah kekuasaan Allah Atau yang sering disebut dengan alam akhirat Tadi Sesungguhnya Adam itu berasal daripada surga Berasal daripada hadratullah Berasal daripada istana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita Sebelum menjawab itu Kita harus tahu terlebih dahulu Kronologi Datuk moyang kita berasal Dari mana Dari manakah moyangnya manusia Moyangnya manusia Adalah Nabi Adam alaih salam Bersama istrinya adalah Sitihawa Dari mana asalnya Asalnya adalah daripada hadratullah Tempat tinggalnya adalah surga Jadi tempat tinggal Adam adalah di surga Mula-mula Di hadratullah Di istana kekuasaan Kekuasaan Allah Itulah kampung halaman Datuk moyang manusia Seharusnya manusia kembali ke sana Ke kampung halamannya Ke hadratullah Untuk sampai kepada hadratullah Ibrahim tadi ditugaskan Allah Sebagai kalipah di muka bumi ini Sebagai penerima amanah daripada Allah Wujud Ibrahim Tubuh Ibrahim itu berasal daripada Allah Nama Ibrahim berasal daripada Allah Sifat Ibrahim daripada Allah SWT juga Kemudian Perbuatan perbuatan kelakuan daripada Allah SWT Jadi asal muasanya dari mana kalau engkau hendak kembali Ingat kampung halamanmu Ingat asal dirimu Lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyempurnakan ma'rifatullah Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW lah yang dianugerahkan Allah SWT Yaitu perjalanan Perjalanan Isra dan ma'rifat Dimana maknanya adalah berjumpa Berjumpa langsung dengan Allah SWT Langsung berjumpa Allah Nah para Nabi dan Rasul lain tidak ada yang menjalani Yang dinamakan ma'rifat Tidak ada Isra ma'rifat hanya diperkhususkan oleh Allah SWT Bagi Muhammad Jadi Muhammad lah Diri Muhammad lah yang bisa ma'rifat Diri Muhammad lah Yang bisa berjumpa Allah SWT Itu pelajaran pada mungkin beberapa hari yang kemarin Yang bisa berjumpa Allah Adalah dirinya Muhammad Rasulullah Dirinya kekasih Allah Dirinya yang senantiasa berahlak kudipekerti mulia Nah ini bila kembali diri membawa amal dan ilmu Ditanya satu persatu Jadi iman seseorang itu mungkin ada berbagai tingkatan dan lain sebagainya Yang pertama imannya tadi Ada yang beriman Imannya kepada Allah SWT Berbagai macam tingkatan Nah untuk masalah iman ini Ini nanti bisa saudaraku buka Mungkin ada beberapa hari yang akan datang tentang iman Tentang iman Kalau sudah ada di Youtube Nanti bisa dibuka di Youtube tentang keimanan Yang jelas seseorang tadi Pertama cinta kepada Allah Beribadah kepada Allah SWT Di antaranya nanti iman syariat Iman tarikat Menhakikat dan iman ma'rifat Dan berbagai macam pengertian iman Nah pada ini saudaraku mempertanyakan Yang dikatakan bila kembali diri membawa amal dan ilmu Ditanya satu persatu dan akan dipersoalkan Ya benar sekali Jawabannya benar sekali Bila diri kembali bersama amal dan ilmu Akan ditanyakan satu persatu oleh Sang pemilih ilmu Jadi pastilah engkau ditanya tentang ilmumu Dari mana ilmumu berasal Dari mana ilmumu berasal Kemana engkau menggunakan Ilmumu dari mana asalnya Kalau dari-dari pada dirimu Maka jalimlah dirimu dengan Allah SWT Karena sifat ilmu itu adalah sifatnya Allah SWT yang maha hidup Jadi ilmu Ilmu adalah milik Allah SWT Mudah-mudahan saudara Ahmad Pakihnya sudah hadir Ini orangnya belum hadir Nah jadi yang bertanya tak hadir Jadi lama kita menunggu tadi Nah mungkin ini orang yang masih dalam perjalanan dan lain sebagainya Kembali kepada pertanyaan tadi Yang dikatakan bila kembali diri membawa amal dan ilmu Akan ditanyakan satu persatu dan akan dipersoalkan Jadi iman seseorang itu ada yang beriman kepada Allah Beribadah kepada Allah Tujuannya adalah mengharap surga Ada insan manusia yang seperti itu Jadi kecintaannya kepada Allah SWT itu Karena laksana seorang pemuda yang mencintai gadis Nah seorang pemuda yang mencintai gadis Malaysia misalnya Nah ini orang Indonesia mencintai gadis orang Malaysia yang kaya raya Yang ada di hati si pria Indonesia ini tadi Jadi mohon maaf ini bukan menyindir dan lain sebagainya Jadi mohon maaf ini hanya majas dan perumpamaan Supaya kita saling terjalin Terjalin silaturahmi dan lain sebagainya Suatu cinta, kecintaan kepada Allah SWT Seorang pemuda Indonesia mencintai Kujaan hatinya, kekasihnya orang Malaysia Dia cinta kepada seorang wanita yang cantik jelita tadi Karena hanya hartanya Cinta akan hartanya Tidak ada ketulusan hati daripada pemuda tadi Tetapi hatinya cinta kepada wanita tadi Karena suatu alasan Yaitu hendak harta perempuan tadi Karena perempuan dari Malaysia ini Adalah yang kaya raya Pemilik daripada surga Kalau tak ada surga Maka laki-laki tadi Tak mencintainya Tak maulah dia berbuat Beramal Yang ditujukan kepada perempuan Yang dicintai kekasihnya tadi Tak mau dirinya Kalau kekasihnya ini Tak memiliki harta Kalau kekasihnya ini Tak mengasih hartanya Tak maulah cintanya Jadi cinta seorang pemuda yang pertama ini Karena cinta harta Cinta kepada Allah Tetapi yang dituju adalah hartanya Allah Yaitu surga Jadi beramal ibadah Menggunakan banyak ilmu pengetahuan Menggunakan dalil, hadis, dan lain sebagainya Bahkan hidupnya digunakan Selama ini beramal ibadah Pagi, siang, dan malam Nah kata orang banjar Tidak satupun mangkada waktu Artinya tak satupun waktu Yang ditinggalkannya Hanya digunakannya Untuk mengakbi Kepada kekasihnya Allah Tapi tujuannya Adalah hartanya Allah Adalah kekasihnya yang dicintai Tadi karena orang Orang kaya Banyak punya harta Kalau dia tak punya harta Maka tak cintalah dirinya Tak maulah dirinya berkorban Tak maulah dirinya berjuang Ini yang dipertanyakan Ilmu dan amal tadi Karena tujuannya Menyimpang Tujuannya menyimpang Mencintai gadis Malaysia Rupanya gadis Malaysia ini Orang kaya-raya Ada niat tersendiri Dirinya Mau pengen masuk surga Mau pengen hidup mewah Di sana Mau pengen Dibangunkan kerajaan Mau Dihidup dilayani Dan lain sebagainya Inilah prinsip-prinsip cinta Yang begitu Menyedihkan Bagi pandangan Makrifat tadi Cinta yang begitu Materi Nah ini cinta materi Jadi cinta seperti ini Tergolong cinta materi Yang mungkin Belum berupa benda Nah tetapi cinta materi Yang belum berupa benda ni Nanti ingin diwujudkannya Di negeri akhirat Nah Pengen imbalan harta Berupa surga tadi Karena di sana Pengen harta yang banyak Pengen emas pintan belian Pengen kerajaan yang luas Pengen dilayani Bidadari Dan lain sebagainya Nah hendak pangkat yang mulia Karena dimasukkan dalam surganya Allah pengen Kalau kekasihnya susah Tak maulah Kalau Allah Ta'ala miskin Dia tak mau menyembahnya Dia tak akan pernah memuji Akan namanya Kalau Allah miskin Kalau Allah tak memiliki surga Maka orang yang begini Pemuda yang seperti ini Sungguh menyedihkan imannya Sungguh menyedihkan imannya Pemuda yang seperti ini Tadi Jadi bagaimana imanmu tadi Jadi amal yang ditanyakan bagaimana Ini amalnya tujuannya kemana Kalau engkau beramal kepada Allah Tujukan kepada Allah Sudahkah dirimu mengenal Allah Malam Malam Senin kemarin Yang dinamakan amal adalah Pekerjaan kita sehari-hari Aktivitas kita sehari-hari Itu yang dinamakan amal Sedangkan ibadah Aktivitas rutinitas kita sehari-hari Seperti makan, minum Berjalan, berlari, berbaring Terus istirahat dan lain sebagainya Inilah yang dinamakan amal ibadah Jadi aktivitas sehari-hari Saudaraku semua Yang ditujukan kepada Allah Inilah yang dinamakan amal Amal ibadah Pertanyaannya Sudahkah engkau mengenal Allah Benarkah sahadat Sudahkah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudahkah engkau menyaksikan Muhammad Rasulullah Jadi ketika memerintah diri Itulah yang bernama Allah Misalnya minum Ini diulang-ulang Ini mohon maaf Karena itu ulang-ulang Karena pertanyaan ini juga mengulang Jadi Yang nyuruh minum Allah Yang melaksanakan minum Ya anggaplah ini Jadi saudaraku belajar kasab Ini tak ada minuman Itu yang dinamakan kasab Ini tak ada minuman Anggaplah Ini minuman Nah Yang memerintahkan minum Adalah Allah Yang melaksanakan minum Inilah hambanya Inilah kakasih Kakasihnya Minum Nah yang meminum Masih Nah perintah minum Nyuruh minum Adalah Allah Yang melaksanakan perintah tadi Adalah hambanya Adalah ke Kakasihnya Sudahkah engkau menyaksikan Inilah cara beramal ibadah Yang orang lain tak tahu Inilah amal ibadah Yang tidak menimbulkan Keriaan Hati-hati Kalau beramal Saudaraku Kalau ria Minta lihat orang lain Engkau beramal ibadah Berarti Ada tujuan lain Penyimpangan amal ibadahmu Ditujukan kepada orang lain Ditujukan kepada mahluk lain Engkau sholat Engkau minta lihat orang lain Engkau sholat Engkau minta dengar orang lain Engkau seolah-olah Engkau takut Dengan Allah Tetapi lebih takut dengan Manusia Ini insan manusia tadi Seolah-olah Dirinya bisa bertuhan manusia Bisa bertuhan dengan Dengan Allah Nah jadi Kalau beramal ibadah tadi Amal ibadah yang rusak Jadi ria itu merusak Seluruh amal ibadah Jadi perlu dicatat Bahwa ria itu Akan merusak Seluruh amal ibadah kita Ria akan merusak Ria akan merusak Amal ibadah yang lainnya Laksana penyakit kronis Ya anggaplah ini penyakit Apa yang kronis itu Penyakit kanker Akan menggerogoti Seluruh batang tubuh Jadi penyakit ria ini Dalam beramal ibadah Akan menggerogoti Seluruh batang tubuh kita Gara-gara kita ria Rusaklah seluruh amal ibadah kita Jadi maka dari itu Beramal ibadahlah Supaya tidak menghindari ria Nah arti ria Terlihat orang lain pun Bisa ria Apalagi memperlihatkan Amal ibadah kepada Orang lain Inilah amal yang akan dipertanyakan Kemana amalmu Engkau tujukan Dari mana dirimu beramal tadi Kemudian ilmumu dari mana Dari mana engkau mendapatkan ilmu Kemana engkau menggunakan ilmu Kalau ilmu Kalau ilmu daripada diri manusia Dipertanyakan dari mana engkau mendapatkan Sedangkan ilmu ini adalah anugerah sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi diri Ahmad Pakih ini siapa Diri Ahmad Pakih ini Kenyataan Allah Dimana kenyataan Allah Kenyataan dua kalimah Syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Itulah diri Ahmad Pakih Sebagai saksi Menyatakan naik saksi aku Bahwa tiada Tuhan Melainkan hanyalah Allah Naik saksi aku Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Utusan Allah Atau Kakasihnya Allah Jadi yang jadi saksi Adalah Saudaraku Ahmad Pakih sendiri Engkau yang menyaksikan Bukan engkau yang beramah Sesungguhnya diri kita adalah La hawla wa la kuwata illa billahil alihil azim Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Telah mengajarkan bahwa diri kita La hawla wa la kuwata illa billahil alihil azim Tiada daya dan upaya Melainkan hanyalah kuasanya Allah Inilah imannya ma'rifat tadi Jadi berbagai macam Nanti tingkatan Daripada keimanan seseorang Dalam beriman Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi ilmu yang dipertanyakan adalah Jadi sifat ilmu asalnya dari mana Nah sebelum kita jawab Kita harus tahu dulu ilmu dari mana Nah pada milam minggu yang kemarin Kalau saudaraku menyaksikan siaran kita langsung Di pengajian ma'rifat banjar malam senen Nah mungkin disana diterangkan Ilmu dan amal Kalau masalah ilmu dan amal Mungkin saudara bisa buka Pengajian yang malam senen Nah mungkin disana jelas sekali Karena disana cuma membahas tentang Makna ilmu dan amal Tentang praktek tauhidul amaliyah Nah jadi praktek tauhidul amaliyah Ilmu dan amal Nah beramal tanpa ilmu bagaimana Nah beramal tanpa ilmu Nah ilmu tanpa diamalkan Maka sia-sia Nah beramal tanpa ilmu Laksana orang buta Sungguh sesat dan menyesatkan Nah jadi ketika saudaraku beramal Nah tapi tidak berilmu Maka ini yang dinamakan orang buta Atau yang sangat sesat jalannya Bayangkan saja diri kita tadi Beramal ibadah kepada Allah Misalnya solat atau menyembah Akan Allah subhanahu wa ta'ala Atau berjikir mengingat Allah Beramal namanya tadi ketika kita solat Ketika kita berjikir adalah beramal Allah 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 Engkau sebut namanya Atau la ilaha illallah La ilaha illallah Sering kita lihat geleng-geleng kepala Tadi macam-macam geleng-geleng kepala Kalau perkara geleng kepala Anak kecil pun pandai geleng kepala Jadi kalau cuma perkara geleng-geleng kepala Anak kecil pun pandai Anak kecil pun pandai geleng-geleng kepala Bahkan ada yang menggoyon katanya Bahkan binatang pun bisa geleng-geleng kepala Kalau cuma perkara geleng kepala Apalagi perkara joget-joget Orang sekarang didiskutik juga pada rame Joget-joget giling-geleng kepala Kalau itu perkara geleng-geleng goyang-goyang Nah tapi yang jadi persoalan disini Amalmu tadi Jikirmu itu tadi Kemana kah engkau menunjukkan Jadi gunanya ilmu adalah tahu akan dirinya Tahu akan siapa Tuhannya Ketika dirinya berjikir Siapa yang berjikir Dan siapa yang diingat Siapakah yang mengingat Kalau dirinya mengingat Allah Mungkin dirinya terlalu jalin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena nyatalah dirinya ini Orang yang tiada daya dan upaya Orang yang tidak kuasa Orang yang tidak berkehendak Orang yang tidak melihat Tidak hidup Orang tidak hidup Masa bisa berjikir Masa bisa geleng-geleng kepala Masa bisa berteriak-teriak Karena dirinya Karena yang berkata-kata adalah Allah Sesungguhnya diri tadi Adalah bisu Sesungguhnya Allah yang melihat Sesungguhnya engkau Wahai Muhammad adalah buta Nah jadi tentang amal ini tadi Tentang pernyataan Pertanyaan daripada saudara kita Ahmad Pakih ini Jadi yang dikatakan kembali Benar-benar engkau pahami dulu Kemana engkau kembali Perkara ini kemana kembali Apakah kembali ke surga Atau kembali kepada Allah Kemudian dilanjutkan pertanyaannya Bila kembalinya dengan diri Dengan Allah Maka berkasih sayanglah diri Dengan sang pencipta Yang jelas Biasanya di umat muslim Khususnya di Indonesia Tak tahu kita kalau di Malaysia Kalau pengumuman seseorang Bagaimana suaranya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Telah berpulang ke rahmatullah Si'ah bin si'ah Artinya sesungguhnya Dirimu berasah dari Allah Kembali kepada Allah Telah berpulang ke rahmatullah Ahmad Pakih Inna lillahi Sesungguhnya dirimu berasah dari Allah Kembali kepada Allah Bukan kembali kepada batu Bukan kembali kepada tanah Memang pada dasarnya Karena ini diulang tadi Diri Adam itu berasah dari tanah Tanah itu dari mana Asalnya tanah itu karena Dibawa oleh angin Dibawa oleh air Endapan-endapan air Jadilah tanah Jadi tanah berasah daripada air Air dari mana? Air daripada tiupan angin Di tiupan angin jadi ambun Ambon Ditiup angin tadi Kemudian tercipta air Dari mana lagi prosesnya? Ada angin Ada cahaya Ketika laut Air itu dibiaskan oleh Cahaya Cahaya tadi Cahaya matahari Anggaplah cahaya Jadi proses Hujan terbentuk tadi Karena ada proses kondensasi Itu terjadi Dalam pelajaran ilmu Pengetahuan alam Biasanya orang mengerti Kita kurang ngerti tadi Cuma dalam ilmu Ketuhanan pun Sangat jelas Dijelaskan bahwa Diri Adam adalah Berasah daripada tanah Tanah berasah daripada Tanah berasah daripada Air 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 berasah daripada Angin Sedangkan angin ini Berasah daripada Nur Nur itu Berasah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Atau berasah dari Jad asalnya tadi Berasah Daripada Jadullah Jadi yang dinamakan Nur itu Adalah Cahaya Sebenarnya Nur itu Tidak ada lain Daripada Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Sesungguhnya Dirimu berasah Daripada Allah Dan sepatutnya Dan seharusnya Sewajibnya Engkau pun Kembali Kepada Allah Bukankah balik Kepada Selain Allah Jadi sesungguhnya Dirimu memang Pada fitrahnya Pada asalnya Berasah Daripada Allah Jadi Sudaraku Kalau Ahmad Pakih Menyaksikan video kita Yang telah lalu Itu laksana bambu Ada yang protes Kemarin Bambu Dicincang-cincang Dibikin halus Menjadi Bilah Katanya bilah Itu apa Dulu asalnya mantap Saya dengar Itu cerita Pohon bambu Tahu-tahu Jadi Jadi bilah-bilah Itu adalah Ruasan-ruasan Daripada Pohon bambu Itu dipotong Dipelah-belah Diperkecil Lalu jadikan bilah Bilahan-bilahan Daripada Bambu Artinya bagian Terkecil Daripada Bambu Bentuknya sama Sifatnya sama Daripada bambu Tidak memperubah Cuma bentuknya Kecil-kecil Kecil-kecil Tadi Kalau bambunya Besar Kalau bilahan Bambu Kecil Sudah dibelah Sudah diraut Nah ini Akan tercipta Menjadi Sebuah Kurungan burung Sebuah Kurungan burung Dari Bambu Diproses Dicipta oleh Tuhan Jadi yang Namanya Tuhan Itu adalah Pangkat Janganlah Engkau Sembah Pangkat Jadi tak Baguslah Diri kita Menyembah Pangkat Tuhan itu Dalam Pangkat Allah itu Adalah Namanya Tadi Nah jadi Bambu Ini Anggaplah Daripada Jat Allah Tadi Nah ini Dibentuk Dicipta oleh Tuhan Nah dari Bilih Daripada Jatnya Lalu Diciptanya Bilahan-bilahan Cecil Dari Bilahan-bilahan Kecil Ini Lalu Terbentuk Dibentuknya Sebuah Rumah Jadilah Diri manusia Sesungguhnya Dari Jat Allah Lalu Jadilah Diri Manusia Karena Diri Ini Adalah Rumah Baik Rumah Baik Itulah Rumah Allah Jadi Kalau Engkau Handak Berjumpa Allah Engkau Terlebih Dahulu Harus Tahu Dahulu Kalau Kita Handak Mengenal Seseorang Misalnya Ahmad Paki Dimana Rumahnya Kalau Sudah Tahu Rumahnya Maka Temuilah Orangnya Jadi Alamatnya Penting Kalau Allah Penting Alamatnya Dimana Alamatnya Kenal Dirimu Niscaya Akau Angkan Mengenal Tuhan Mengenal Dirimu Niscaya Akan Mengenal Tuhan Kenal Diri Nah Jadi Inilah Rumahnya Baytullah Adalah Rumah Rumahnya Allah Baytullah Rumahnya Allah Apa Dalianya Malik Nas Aku Tuh Raja Manusia Ini Kerajaan Manusia Ini Kerajaan Allah Adalah Diri Manusia Ini Kerajaan Allah Bukan Hanya Rumah Tetapi Ini Kerajaan Lebih Daripada Rumahnya Allah Tetapi Diri Kita Ini Merupakan Kerajaan Daripada Allah Diri Kita Ini Kerajaan Daripada Allah Kalau Diri Kita Ini Kerajaannya Kalau Istilahnya Diri Saya Ini Adalah Mobil Ketika Seorang Bermah Ripatullah Yang Dikenalnya Adalah Mobil Entah Kitab Apapun Yang Dia Baca Petunjuk Apapun Cuma Diperhalus Kitabnya Dua Perkara Pertama Al-Quran Yang Kedua Adalah Hal Hadis Tidak Apa Tidak Menutup Kemungkinan Kitab-kitab Tasawuf Klasik Dan Lain Sebagainya Itu Pun Bersembar Daripada Al-Quran Cuma Kalau Kitab Tasawuf Itu Lebih Terperinci Lebih Menjelaskan Secara Medetail Dan Mendalam Nah Inilah Bentuk Bambu Tadi Kurungan Tadi Kurungan Burung Jadilah Kurungan Burung Daripada Bambu Berproseslah Diri Tadi Bila Kembali Diri Dengan Allah Maka Berkasih Sayanglah Diri Dengan Sang Pencipta Benah Kalau Engkau Mengenai Allah Kalau Engkau Tak Kenal Allah Bagaimana Bagaimana Mengenai Allah Tadi Setelah Dua Kali Masyadat Maka Nampaklah Ketika Diri Mau Menjadi Saksi Wahai Ahmad Pakih Nah Ini ada Ahmad Pakih Baru Hadir Alhamdulillah Panjang Umur Sudah Dibahas Sudah Hampir 42 Menunggunya Berapa Menit Tadi Mungkin 10 Menit Ya Sekitar 30 Menit Kita Apa Menjawab Tentang Pertanyaan Saudara Ahmad Pakih Dari Malaysia Nah Orangnya Baru Hadir Mungkin Sibuk Dan lain Sebagainya Nanti Bisa Disimak Karena Ada Siaran Ulang Tadi Nah Jadi Saudara Ahmad Pakih Tentang Pertanyaan Saudara Yang Dikatakan Bila Kembali Diri Bu Ahmad Dan Ilmu Ditanya Satu Per Satu Dan Jelas Sudah Pertanyaannya Nah Itu Jelas Akan Dipertanyakan Nah Sangat Jelas Nanti Bisa Diulang Ditonton Di Awal Nanti Kemudian Yang kedua Tadi Yang kita Selanjutnya Ini Bila Kembalinya Diri Dengan Allah Maka Berkasih Sayanglah Diri Dengan Sang Pencipta Jadi Sang Pencipta Itu Adalah Pangkatnya Daripada Allah Jadi Berkasih Sayanglah Nah Kemudian Kaji Kepada Diri Kenal Diri Murni Sayang Kau Mengenal Tuhan Tadi Lalu Disini Nampaklah Ada Diri Jahir Ada Diri Batin Atau Yang kita Jelaskan Tadi Inilah Rumah Ini Rumah Ini Kerajaan Jangan Jangan Janganlah Tuhan Tuhan Bingung Ini Diri Ini Adalah Kerajaan Yang Dinamakan Wujud Allah Ini Wujud Allah Ini Bukan Allah Ini Bukan Allah Ini Wujud Allah Ini Kerajaan Allah Jadi Kalau Diri Dinyatakan Allah Memang Tidak Lain Diri Tadi Berasal Dari Allah Laksana Kurungan Burung Kembali Kepada Bambu Tapi Nyatanya Hamba Ialah Hamba Bambu Ialah Bambu Artinya Kurungan Burung Kurungan Burung Bambu Ialah Bambu Bambu Ialah Bambu 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 Setelah Diproses Maka Menjadilah Kerajaan Nirmah Jadi Diri Kita Ini Yang Dinamakan Rumah Atau Istana Kepuasaan Allah Janganlah Engkau Bertuhan Wujud Janganlah Engkau Bertuhan Batang Tubuh Dengan Mengenal Batang Tubuh Dengan Mengenal Diri Maka Engkau Akan Mengenal Siapakah Tuhan Nah Diperjelas Lagi Kalau Tak Paham Yang Memerintah Adalah Allah Yang Melaksanakan Perintah Itu Pangkatnya Adalah Muhammad Rasul Luma Sudah Berapa Kali Kita Masalah Kalau Diulang Ulang Katanya Enak Makan Tadi Ulang Ulang Tak Masalah Nah Kalau Derita Yang Diulang Ulang Mungkin Sengsara Tak Membawa Nikmat Nah Jadi Sudara Pak Ahmad Paki Tadi Tanya Tadi Nah Mana Itu Allah Tadi Kita Terlebih Dahulu Memang Kalau Bahasanya Memang Seperti Itu Kalau Kembali Diri Dengan Allah Maka Berkasih Sayanglah Diri Yang Manakah Allah Itu Yang Manakah Allah Itu Tadi Ya Dari Pertanyaan Dari Beberapa Orayan Saudara Kadang-kadang Guru Bisa Mempersulit Muridnya Dan Lain Sebagainya Ditanya Bisa Marah Marah Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Kita Nanya Bagus Bagus Guru Kita Marah Itu Memang Hak Dia Yang Marah Cuma Hak Kita Pun Ada Jadi Saudara Kita Ahmad Paki Ini Masih Dalam Perjalanan Pulang Berdakang Tadi Mungkin Dirinya Di Mobil Masih Nyetir Di Mobil Tadi Nanti Bisa Ditengok Jawabannya Di Siaran Ulang Nah Kembali Kita Ke Pengajian Tadi Nah Memang Kalau Kembali Bersama Allah Tak Ada Pertanyaan Lagi Yang Namanya Allah Yang Namanya Allah Adalah Jad Sifat Asma Ab'al Bukan Hanya Wujud Tetapi Jad Sifat Asma Ab'al Nih Kerajaan Inilah Mobil Mobil Engkau Kenal Mobil Engkau Berbagai Macam Kitab Berbagai Macam Buru Yang Diperkenalkan Cumalah Mobil Cumalah Diri Cuma Berbagai Macam Ragam Di Dalamnya Diri Ini Karena Ini Kerajaan Allah Ada Malaikat Yang Kau Tanyakan Tadi Memang Didiri Jadi Para Malaikat Pun Didiri Karena Ini Istana Allah Mahkam Para Nabi Dan Rasul Secara Hakikat Yang Didiri Ini Mohon Maaf Secara Hakikat Bukan Secara Syariat Nanti Orang Salah Tanggapan Salah Kaprah Ini Secara Pemahaman Ilmu Hakikat Dalam Ma'rifat Tadi Didirimu Mengandung Rahasia Allah Tentang Malaikat Tentang Para Nabi Dan Rasul Karena Tinggalnya Adalah Di Hadratullah Tinggalnya Adalah Di Istana Kekuasaan Allah Karena Diri Kita Mengandung Daripada Rahasia Allah Mengandung Rahasia Daripada Muhammad Rasulullah Maka Sebelum Berislam Maka Diwajibkan Kita Berikrar Mengucapkan Sebenarnya Bukan Hanya Mengucapkan Dua kalimah Sahadat Tetapi Memahami Dan Meresapkan Keseluruh Batang Tubuh Baik Jahir Dan Batin Itulah Sahadat Yang Sebenarnya Tadi Artinya Resap Di Batang Tubuh Baik Jahirnya Maupun Batinnya Yaitu Dirinya Menyaksikan Allah Melihat Akan Kekuasaan Allah Melihat Wujud Dan Rupanya Allah Melihat Dirinya Muhammad Rasulullah Sebagai Kekasihnya Allah Ini Tadi Anggaplah Mobil Nah Ini Mobil Dirimu Tadi Ada Yang Dinamakan Sopir Jadi Diri Ini Anggap Mobil Ada Sopir Nah Kalau Mobil Ini Mobil Saya Mobil Saya Ini Sering Sakit Tadi Kemarin Sakit Kemarin Kena Wasil Ya Macam Macam Diri Ini Tadi Nih Kendaraan Inilah Mobil Nah Kalau Dalam Bahasa Isra Me'rat Ada Istilah Borak Atau Kandaraan Bagi Diri Mumin Adalah As-salatu Me'rajul Muminin Solat Adalah Me'ratnya Orang Mumin Ini Kendaraannya Kandaraan Mobilnya Tadi Kenaik Mobil Nah Jadi Yang Mengalami Kematian Nah Ini Tentang Kematian Nanti Nah Karena Timah Kita Adalah Mati Yang Dikata Malaikat Bertanya Dalam Kubur Marabuka Adakah Insan Yang Sudah Mengenai Allah Sehingga Insan Itu Bersatu Nyata Nyatanya Allah Di dirinya Tidak Ada Lain Melainkan Allah Pada Segala Apapun Amal Perbuatannya Dan Segala Kudrat Iradatnya Sama Basar Kalamnya Hayatnya Nyatalah Segalanya Allah Panah Hancur Lobur Seluruhnya Sehingga Ia Dikatakan Mati Adakah Masih Ditanyakan Di dalam Kubur Oleh Malaikat Karena Malaikat Itu Jua Tidak Lain Daripada Allah Tidak Ada Yang Ditanyakan Kalau Engkau Bersama Allah Kalau Dirimu Mati Dalam Pemahaman Yang Saudara Kutulis Ini Tidak Ada Yang Dipertanyakan Karena Ini Arti Mati Dalam Pengertian Orang Ma'rifat Nah Jadi Mati Dua Perkara Mati Secara Syariat Apa Mati Secara Maknawi Atau Mati Secara Hisi Dalam Pemahaman Dalam Dunia Ilmu Ketuhanan Perkara Mati Dua Nah Jadi Pertanyaan Saudaraku Benar Sekali Tidak Ada Yang Menanya Karena Malaikat Pun Tidak Ada Lain Daripada Allah Ketika Engkau Berjumpa Malaikat Cobalah Engkau Suhud Kan Sudah Tentang Suhud Makna Suhudul Wahdah Bilkasrah Suhudul Wahdah Bilkasrah Atau Sebaliknya Tadi Nah Mungkin Saudaraku Bisa Tengok Di video Yang Telah Kita Bagikan Tentang Amaliyah Praktik Suhud Suhudul Kasrah Bil Wahdah Wahdah Bilkasrah Disana Saudaraku Bisa Tengok Disana Sangat Jelas Sekali Tentang Pembahasan Suhud Nah Jadi Tentang Mati Nah Yang Dinamakan Mati Sebelum Kita Membahas Mati Nah Karena Ini Mungkin Diulang Ulang Karena Pertanyaan Saudaraku Sangat Penasaran Sekali Bahkan Ditanya Kepada Empat Gurunya Dia Menjawab Gurunya Malah Marah Dia Bertanya Malah Marah Nah Seharusnya Guru Tadi Membina Kalau Memang Memang Benar-benar Seorang Guru Kita Tadi Seharusnya Dibina Walaupun Marah Tapi Ada Pemberi Nasihat Walaupun Sambil Marah Seharusnya Memberi Nasihat Bukan Memarahi Dan lain Sebagainya Bukan Menyalahkan Nah Karena Malaikat Itu Jual Tidak Lain Daripada Allah Sudah Dijawab Benah Jadi Bertanya Itu Merupakan Wujud Wujud Allah Yang Ditanya Adalah Wujudnya Allah Yang Menanya Adalah Dari Sosoknya Tadi Sosok Malikat Nongkar Nangkir Itu Wujud Allah Yang Ditanya Dirimu Wahai Ahmad Fakifun Adalah Wujud Wujud Allah Ketika Disuhud Kan Sudah Dijelaskan Kemarin Tentang Suud Pandang Baik Di luar Dan Di dalam Engkau Pandang Siapakah Orang Engkau Tengok Ini Rumah Ini Kerajaan Allah Kalau Engkau Tahu Allah Cobalah Tengok Di Dalam Siapa Nah Engkau Tengok Dicermin Rahasianya Muhammad Cermin Cahaya Rahasia Muhammad Tengok Dinurnya Muhammad Tengok Siapa Yang Menengok Ialah Yang Ditingok Yang Mencari Ialah Yang Dicari Yang Menanya Ialah Yang Bertanya Yang Menanya Dialah Yang Menjawab Merebuka Siapa Tuhan Engkau Engkau Itu Daripada Aku Bata Tuhan Sesungguhnya Insan Manusia Itu Adalah Rahasiaku Rahasiaku Daripada Manusia Merebuka Siapa Tuhan Engkau Nah Jadi Yang Hidup Mati Cobalah Anda Pahami Gata Saya Itu Melaksana Mobil Dan Sopir Yang Hidup Yang Mana Sopir Mobil Yang Hidup Sopir Itu Tidak Hidup Tidak Mati Pada Hakikatnya Yang Hidup Dan Mati Adalah Mobil Ketika Di Starter Hidup Mobil Siapa Yang Hidup Apakah Mobil Bisa Hidup Sendiri Tidak Laksana Diri Ini Tadi Sanawayang Yang Dijalankan Yang Dilakonkan Oleh Sang Maha Kuasa Oleh Sang Dalam Nah Jadi Mobil Inilah Yang Mengalami Sakit Yang Mengalami Kematian Yang Mengalami Kerusakan Adalah Mobil Sedangkan Sopir Tidak Sopir Sang Pengendali Sama Dengan Diri Kita Malik Nas Ini Kerajaan Allah Ini Kendaraannya Ini Rumahnya Istananya Tadi Sebagai Sopirnya Adalah Yang Melihat Yang Maha Mendengar Yang Maha Berkata Yang Hidup Yang Kuasa Yang Maha Berkata Itulah Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Kalau Sudah Panah Hancur Lubur Seluruhnya Laksana Es Batu Dirimu Nah Nak Amat Nih Diri Laksana Es Batu Berjabur Ke Samudera Makin Tenggelam Dirimu Maka Makin Mati Dirimu Kan Nampak Es Batu Nah Ketika Engkau Hendak Tahu Nah Inilah Garam Melaut Di video Kita Ada Istilah Garam Yang Melaut Ini Garam Berjabur Dirinya Ke Dasar Samudera Kembali Keasalnya Dirinya Laut Begitu Juga Dirimu Tadi Panah Dalam Samudernya Allah Panah Dalam Wujudnya Allah Pengakuan Pengakuan Diri Insan Manusia Tadi Laksana 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 Garam Atau Laksana Es Batu Yang Terjun Ke Air Samudera Makin Dalam Makin Tak Kelihatan Wujud Kan Jelas Wujud Kita Tadi Wujud Berupa Es Batu Kan Dari Air Asalnya Walaupun Prosesnya Bentuknya Sudah Membuku Atau Garam Sudah Membuku Sudah Beku Sudah Beku Garamnya Baru Hendak Mempanahkan Kata Ahmad Pakih Tadi Caranya Mempanahkan Bagaimana Laksana Dirimu Terjun Kedasar Samudera Wujudnya Allah Panah Dirimu Dalam Jatnya Allah Panah Dirimu Dalam Wujud Kebesarannya Allah Laksana Garam Yang Menceburkan Diri Ke Samudera Air Laut Laksana Es Batu Terjun Ke Sungai Atau Laut Makin Tenggelam Maka Makin Tak Kelihatan Artinya Tidak Lagi Dirinya Terlihat Kuasa Karena Dirinya Tak Kenalah Yang Dinamakan Mati Kan Sudah Jelas Di Tiap-tiap Yang Bernyawa Adalah Mati Jadi Nyawa Itu Dititipkan Allah Ke Mobil Nyawa Dititipkan Ke Mobil Nyawa Itu Tujuh Perkara Tujuh Sifat Allah Yang Dititipkan Kepada Diri Kita Apa Itu Nyawa Pertama Adalah Kudrat Kedua Adalah Iradat Ketiga Adalah Ilmu Keempat Adalah Hayat Kelima Adalah Sama Keenam Adalah Basar Ketujuh Adalah Kalam Artinya Berkata Kata Ini Yang Dinamakan Nyawa Yang Dinamakan Mati Ketika Nyawa Dicabur Ini Yang Dinamakan Mati Bagaimana Proses Pencabutan Nyawa Kan Sudah Jelas Di video Telau Nah Jadi Proses Mati Yang Sebenarnya Bagaimana Dicabut Nyawa Pertama Kuasa Dicabut Mula-mula Engkau Gagah Perkasa Laksana Esbatu Tadi Sombong Diri Merasa Dirinya Beramal Ibadah Merasa Dirinya Yang Mengingat Allah Merasa Dirinya Yang Sulat Kuasa Berjakat Dan Lain Sebagainya Dirinya Penuh Keangkuhan Dan Kesombongan Dirinya Merasa Kuasa Di Hadapan Allah Seolah Dirinya Yang Beramal Ibadah Dan Yang Terparah Lagi Beramal Ibadah Mengharap Surga Tadi Dan Ini Pun Semata-mata Dirinya Beramal Karena Perlakunya Sendiri Karena Perbuatannya Sendiri Maka Nabi Menyeru Matikan Dirimu Sebelum Engkau Mati Karena Orang Matilah Yang Bisa Berjumpa Allah Orang Matilah Yang Bisa Berjumpa Allah Dan Tiap-tiap Yang Berjumpa Allah Tadi Nanti Akan Kembali Kepada Allah Karena Dirinya Sudah Melihat Allah Dirinya Akan Begitu Cinta Dan Sayang Kepada Kakasih Karena Yang Tulus Dan Ikhlas Yang Yang Reda Adalah Makam Jadi Makam Imannya Adalah Makam Orang Mati Karena Diri Orang Matilah Yang Bisa Berjumpa Allah Kalau Diri Kita Hidup Laksana Garam Dengan Air Laut Masih Ada Garam Masih Ada Laut Maka Belum Matilah Diri Sebenarnya Mati Tidak Ada Apa-Apa Lagi Yang Sebenarnya Mati Tidak Ada Apa-Apa Lagi Yang Sebenarnya Diri Kita Mati Itu Yang Dikatakan Sudara Ahmad Sudah Benar Cuma Makam Yang Harus Kita Jelaskan Seperti Apa Mati Sedetail Detailnya Tadi Sudah Benar Panah Lalu Kita Jelaskan Sedikit Singkat Mungkin Kalau Banyak Pun Tidak Cukup Waktu Dan Lainnya Jadi Yang Dinamakan Mati Yang Hidup Adalah Laksana Garam Yang Nampak Sebenarnya Garam Ini Wayang Kalau Kita Sadar Diri Kita Artinya Diri Adalah Wayang Wayang Tak Melihat Wayang Tak Mendengar Wayang Tak Berkata Wayang Tak Hidup Ini Kan Secara Sederhana Saja Jelas Anak Kecil Pun Tahu Bahwa Wayang Itu Sebenarnya Tak Hidup Hanya Orang Yang Tak Tahu Wayang Saja Yang Menyatakan Wayang Itu Hidup Kalau Anak Kecil Ini Hidup Tidak Bapak Wayang Ini Melihat Tidak Anak Kecil Pun Tahu Wayang Punya Mata Seolah Punya Mata Jadi Dongeng Kalau Anak Kecil Didongeng Mungkin Bisa Wayang Melihat Wayang Mendengar Wayang Bisa Jalan Wayang Kata Mungkin Anak Kecil Bisa Ditipu Tapi Bagi Orang Yang Berilmu Yang Mengenasi Wayang Ini Sudah Jelas Sifat Wayang Ini Tidak Sesungguhnya Wayang Ini Mati Tidak Ada Wujudnya Pun Tidak Ada Karena Wujud Wayang Ini Kenyataan Allah Dan Sifat Kuasanya Ini Pun Tidak Ada Wayang Tidak Kuasa Buang Saja Wayang Kalau Kuasa Apakah Bisa Melawan Wayang Tidak Bisa Wayang Berjalan Pun Berdiri Pun Harus Ditegapkan Wayang Wayang Kata Allah Berdiri Wahai Muhammad Berdiri Di Perintah Dulu Berdiri Muhammad Ini Berdiri Karena Kuasanya Allah Kajilah Kepada Diri Kita Berdiri Wahai Muhammad Tak Bisa Berdiri Muhammad Kecuali Diberi Kudrat Lalu Diberi Kudrat Si Muhammad Baru Kuasa Berdiri Yang Diri Muhammad Ini Pun Tidak Lain Juga Daripada Wujud Allah Tidak Lain Daripada Jad Allah Bukan Miliknya Nah Tetapi Bagi Kita Yang Sombong Tadi Seolah Batang Tubuh Diri Kita Jahir Dan Batin Adalah Milik Kita Yang Kuasa Pun Adalah Diri Kita Ketika Allah Memerintah Dirimu Berdiri Memerintah Dirimu Bercikir Seolah Olah Diri Ditalah Yang Bisa Berkata Kata Yang Berkalam Yang Melihat Bahkan Tadi Sudah Sangat Terang Dan Jelas Bahwa Diri Kerajaan Allah Ini Malik Nas Wahai Manusia Engkau Kerajaanku Engkau Menyembah Aku Jadi Diri Ini Adalah Kerajaan Allah Jadi Diri Ini Adalah Sangkar Burung Sangkar Burung Hidup Kalau Sangkar Burung Bisa Hidup Maka Burung Yang Di Dalam Sangkar Bisa Dimakan Siapa Yang Makan Keranjang Burung Atau Kurungan Burung Kurungan Burung Bisa Terbang Adakah Kurungan Burung Bisa Terbang Tak Ada Tentunya Tetapi Mungkin Di Film Ya Ada Kurungan Burung Atau Sangkar Burung Bisa Terbang Bisa Bicara Kan Aneh Tapi Nyata Itulah Dalam Pertunjukan Film Kartun Dan Sebagainya Keranjang Burung Bisa Buru Cara Keranjang Burung Bisa Jalan Dari Semuanya Keranjang Burung Jelas Kita Mengenai Allah Kita Harus Tahu Dulu Kronologis Tahu Dulu Wujud Tahu Dulu Kerajaannya Tahu Jad Sifat Asma Dan Apal Barulah Kita Bisa Memahaminya Tadi Belajarlah Jad Sifat Asma Dan Apal Baru Kita Bisa Menerangkan Yang Mana Itu Kurungan Burung Yang Mana Itu Burung Yang Mana Itu Mobil Yang Mana Itu Sopir Yang Mana Air Laut Yang Mana Itu Garam Yang Mana Es Batu Yang Mana Air Samudah Barulah Kita Bisa Mengambil Paham Mana Itu Mati Mana Mana Itu Mana Yang Kembali Kepada Allah Mana Yang Dikatakan Mati Atau Atau Jadi Tugas Tugas Adalah Taat Kepada Perintah Allah Itulah Makam Hamba Yang Sebenarnya Laksana Mobil Nunggu Sopir Ya Kemana Sopir Mau Jalan Mau Dibawanya Kekuburannya Kekuburan Mau Dibawanya Kesawah Kesawah Apa Daya Mobil Apa Daya Si Wayang Apa Mau Dikata Nasib Wayang Nunggu Perintah Katanya Ke Kanan Kanan Wayang Katanya Kuburan Kuburan Berjalanlah Si Wayang Ini Berjalanlah Mobil Ini Ke Hulu Ke Hilir Karena Sering Dipakai Wayang Ini Sering Dibawa Pagi Siang Dan Malam Dibawa Bekerja Dan Lain Sebagainya Lalu Si Wayang Ini Bisa Sakit Lalu Kenama Tetap Pajam Ini Wayang Ini Mobil Sering Kena Masir Sering Kena Amin Si Wayang Ini Si Mobil Ini Dibawa Tiap Hari Kurang Service Dan Lain Sebagainya Lalu Dimasukkan Ke Rumah Sakit Siapa Yang Masukkan Si Pemilik Mobil Sang Pemilik Mobil Yang Memasukkan Sang Pemilik Wujud Inilah Wujud Allah Yang Memiliki Wujud Kita Ini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Diri Kita Inilah Wujud Allah Dan Pemilik Wujud Ini Ini Kan Wujud Allah Bukan Allah Diri Kita Janganlah Engkau Mengaku Allah Ini Allah Katanya Setelah Nonton Di Marifat Banjar Wahai Saudaraku Setelah Perjuangan Sekian Tahun Lamanya Baru Aku Tahu Itu Allah Ternyata Ini Diri Kita Ini Wujud Kita Adalah Allah Bukan Wujud Ini Adalah Kenyataan Allah Wujud Ini Milik Allah Laksana Mobil Ada Pemilik Mobil Itu Bukan Pemilik Mobil Jelas Berbeda Antara Mobil Dan Pemilik Mobil Nanti Aku Marah Kata Pemilik Mobil Kalau Mobil Ngaku Ngaku Pemilik Kalau Kau Ngaku Ngaku Aku Wahai Mobil Nanti Aku Tinggal Di Sombong Diri Yang Begitu Angkuh Sombong Kepada Allah Merasa Beramal Ibarat Seolah Olah Dirinya Yang Berjikir Banyak Banyak Seolah Dirinya Yang Mengajarkan Ilmu Ketuhanan Seolah Olah Dirinya Yang Bisa Mengasih Paham Dan Lain Sebagainya Merasa Dirinya Merasa Punya Ilmunya Lalu Sombong Dirinya Tadi Karena Merasa Dirinya Punya Punya Kuasa Merasa Punya Merasa Punya Hidup Merasa Punya Mendengar Merasa Punya Melihat Di Mobil itu Yang Mana Yang Melihat Tentunya Yang Melihatkan Pemilik Mobil Yang Melihatkan Sopir Mobil itu Cuma Alat Penglihatan Di Sana Ada Sepion Dua Kiri Kanan Bukan Ini Yang Melihat Bukan Tapi Aku Yang Melihat Jangan Salah Kaprah Dianggap Mata Yang Melihat Jangan Dikira Telinga Yang Mendengar Bukan Alat Pendengaran Salah Kaprah Kita Kalau Ini Dinyatakan Telinga Yang Mendengar Bukan Yang Mendengar Itu Adalah Allah Dalam Islam Dinyatakan Tauhid Yang Mendengar Ini Adalah Allah Kalau Allah Sendiri Dinyatakan Apa Aku Yang Mendengar Aku Yang Melihat Aku Yang Berkata Kata Kalau Secara Tafsir Ditafsirlah Yang Ber Dialah Allah Yang Berkata Kata Dialah Allah Yang Melihat Dialah Allah Yang Mendengar Bukan Mobil Bukan Kerajaan Ini Bukan Wujud Bukan Diri Tetapi Pemilik Diri Ini Itulah Allah Temukanlah Pemilik Diri Anda Itulah Allah Sang Pemilik Diri Anda Itulah Allah Sang Raja Manusia Itulah Allah Bukan Manusia Rajanya Jadi Bukan Raja Manusia Jadi Pemilik Kerajaan Ini Adalah Allah Pemilik Diri Ini Adalah Allah Pemilik Wujud Allah Ini Adalah Allah Bisakah Engkau Temukan Kalau Allah Sedih Itu Aku Pemilik Dirimu Aku Pemilik Wujud Dirimu Kata Sang Pemilik Mobil Itu Mobil Mobil Bukan Aku Tetapi Mobil Itu Nyatalah Milik Mobil Itu Menyatakan Adanya Aku Ada 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 Aku Oh Itu Mobil Si Oh Mobil Si Dia Orang Menyebut Oh Mobil Si Dia Oh Mobil Engkau Mobil Engkau Mobil Dia Kalau Pemiliknya Sendiri Ini Mobil Inilah Aku Bersama Mobil Pagi Siang Dan Malam Berjalan Bersama Aku Kubawa Mobil Kesana Kemari Kesana Kemari Yang Jadi Ribut Penonton Penonton Yang Ribut Penonton Yang Komentar Kalau Pemilik Mobil Dengan Mobilnya Asik Dengan Mobilnya Yang Dikatakan Kembali Bersama Allah Tadi Wahai Saudara Ahmad Kembali Bersama Allah Laksana Mobil Tadi Cana Diri Kembali Dengan Kekasih Siapa Kekasih Mobil Dengan Pemilik Mobil Bersama Bersatu Kembali Nah Mobil Nah Kalau Mobilnya Ditinggal Tak Asik Kecuali Mobilnya Sudah Parah Tak Lagi Bisa Dibetulkan Artinya Sudah Banyak Yang Rusak Ditinggal Carilah Mobil Yang Baru Wujud Kembali Kepada Tanah Tanah Kembali Kepada Air Air Kembali Kepada Angin Angin Kembali Kepada Api Api Tadi Daripada Nur Nur Kembali Kepada Jat Jat Kembali Kepada Sang Pemilik Jat Allah Subhanahu Wata'ala Naik Loncat 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 Jadi Kalau Kembali Bersama Allah Tak Ada Yang Dipertanyakan Laksana Engkau Kembali Bersama Kekasih Bayangkan Nak Ahmad Ini Berjualan Jauh Dari rumah Orang Yang Setia Yang Kembali Bersama Kekasihnya Tentu Berbeda Orang Yang Selingkuh Pulang Nah Dari Jualan Sate Dari Tokonya Dari Warungnya Jualan Dirinya Membawa Kekasih Lain Pulang Ke rumah Pulang Ke tempat Asanya Tahu-tahu Yang Dibawanya Perempuan Lain Mau Pulang Ke rumah Bawa Gandingan Lain Mau Bawa Gandingan Saudara Kita Bawa Gandingan Lain Bawa Perempuan Lain Misalnya Dua Lagi Kanan Satu Kiri Satu Bawa Pulang Ke rumah Apakah Kekasih Kita Yang Menanti Kedatangan Kita Asal Kita Kembali Tak Marah Tentunya Akan Dipertanyakan Engkau Akan Mengecewakan Kekasih Engkau Akan Bersama Apa Yang Kau Cintai Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Hai Insan Manusia Engkau Mati Bersama Dengan Yang Engkau Cintai Engkau Mati Engkau Kembali Bersama Dengan Yang Engkau Cintai Engkau Bawa Gandingan Janis Lain Walaupun Cantik Dan Lain Sebagainya Engkau Anggap Cantik Tadi Engkau Bawa Pulang Pulang Ke Kampung Halaman Atau Kembali Selain Daripada Allah Ini Akan Menjadi Hal Yang Begitu Pelik Hal Yang Begitu Rumit Karena Membawa Cinta Lain Daripada Selain Allah Engkau Istilah Dalam Tauhid Tusi Sirik Atau Musrik Tetapi Kalau Engkau Kembali Bersama Allah Laksana Sopir Dengan Mobilnya Kembali Ke Asalnya Dari Mana Asalnya Kembali Kesana Pulang Ke Rumah Atau Dirimu Tadi Kembali Bersama Ke Istri Tercinta Kekasih Yang Kau Cintai Kekasih Yang Kekasih Ini pada Diri Tadi Ini Kerajaannya Bersama Rajanya Raja Bersama Kerajaannya Kembali Ini Seutuhnya Kerajaan Yang Kembali Berjaya Tadi Raja Dengan Kerajaannya Atau Mobil Dengan Pemilik Mobil Nah Kalau Dia Cari Yang Lain Nah Jadi Yang Dinamakan Kembali Yang Tidak Dipertanyakan Memang Benar-benar Kembali Kepada Allah Tapi Posisinya Harus Allah Dari Allah Dirinya Berasal Dia Berkerja Berjualan Untuk Allah Dia Berjalan Dia Makan Minum Untuk Allah Dia Berbaring Untuk Allah Dia Tidur Dia Beramal Apapun Berdagang Apapun Aktifitas Apapun Bahkan Bernapas Ini Karena Kekasih Dia Makan Dia Minum Dia Berbaring Dia Tidur Hanya Untuk Kekasih Dan Dirinya Tati Mula-mula Daripada Allah Mula-mula Daripada Nur Muhammad Nur Muhammad Berasal Dari Nur Berasal Daripada Allah Si Kurungan Borong Berasal Dari Bilahan Bambu Bilahan Bambu Berasal Dari Bambu 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 Dari Mana Asalnya Daripada Tanah Tanah Dari Air Air Dari Angin Angin Dari Api Api Dari Nor Nor Dari Nor Daripada Jad Jad Daripada Allah Panjang Korongan Borong Lumit Perjalanan Yang harus Dilalui Orang Orang Salih Harus Dilewati Semuanya Harus Dilewati Tak ada Yang Tak Melewati Jalan Mula-mula Kita Cinta Dengan Allah Karena Anak Surga Wajarlah Jadi kita Belum Tahu Dan Tak Perlulah Mencaci Dan Menjelak Karena Itu Perjalanan Kita Masa Lalu Hidup Kita Yang Kita Lewati Kadang-kadang Perjalanan Ini Mungkin Saudara Kita Ahmad Dari Perjalan Rumah Dari Jualan Dari Toko Jualan Anak Sampai Ke Rumah Bagaimana Jalannya Berbagai Macam Ada Lobang Ada Kerikil Bahkan Ada Paku Yang Kempes Banyak Kempes Ada Kerusakan Di jalan Sementara Istirahat Di rumah Sakit Di istirahatkan Orang Istirahat dulu Mobilnya Karena Kerusakan Sakit Terus Jadi Istirahat Tak Bisa Aktifitas Dulu Perjalanan Yang Harus Dilewati Inilah Merupakan Yang Dinamanya Fitrah Daripada Allah Kudrat Daripada Allah Perjalanan Yang Harus Kita Dilewati Dulunya Kita Beramal Ibadah Karena Mahara Surga Wajarlah Kita Tidak Tahu Dulu Kita Tak Ikhlas Dengan Allah Berajarlah Ikhlas Artinya Dulu Kita Merasa Diri Kita Yang Kuasa Diri Kita Yang Menyembah Allah Diri Kita Yang Berkata Berjikir Dan Itu Perjalanan Masa Lalu Kita Perbaikilah Dirimu Tadi Supaya Engkau Setia Bersama Allah Engkau Setia Bersama Allah Hancur Wujud Ini Wujud Allah Tadi Hancur Laksana Garam Diri Ini Adalah Wujud Allah Laksana Garam Yang Karam Daripada Jat Makin Hari Engkau Makin Tenggelam Laksana Padi Yang Berisi Makin Hari Makin Merunduk Makin Merunduk Sampai Ke Tanah Sampai Jatuh Tersungkur Ke Bumi Artinya Tiada Lagi Dirimu Setelah Kesamudera Engkau Mengambil Mutiara Jadi Seseorang Hendak Mengambil Mutiara Daripada Allah Masuk Kesamudera Makin Dalam Dia Menyelam Makin Tak Kelihatan Adakah Garam Lagi Namanya Tak Ada Dirinya Orang Sudah Kembali Nih Kembali Ke asalnya Laut Garam Nyemplung Laut Adakah Tidak 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 Ada Lagi Wujud Dirinya Perbuatannya Pak Adakah Tidak Ada Lagi Perbuatan Sifatnya Adakah Tidak Ada Lagi Yang ada Hanya Sifat Air Sifat Laut Saja Asin Saja Laut Saja Seluruh Seluruh Alam Semesta Ini Diliputi Oleh Jat Allah Seluruh Nya Adalah Wujud Allah Lepur Dirinya Makin Kedasar Samudera Mengambil Mutiara Makin Hancur Dirinya Tadi Garam Tadi Akan Hancur Seluruh Batang Tubuhnya Bahkan Partikel Partikel Kecer Tadi Menyebab Hancur Partikel Partikel Garam Tadi Hancur Begitu Juga Diri Kita Partikel Partikel Diri Kita Masuk Ke Tanah Tadi Hancur Tak Ada Lagi Lengap Batang Tubuh Kita Tak Ada Lagi Yang Dinamakan Panani Memang Tak Ada Lagi Hancur Seluruh Laksana Garam Masuk Kesemudahan Allah Sana Diri Masuk Kali Yang Lahat Jadi Tanah Hancur Hilang Ada Hanyalah Air Air Tadi Kembali Pun Jadi Angin Karena Beruat Kembali Kepada Cahaya Kepada Nur Yang Allah Subhanahu Wata'at Jadi Pertanyaan Saudara Ahmad Tadi Hanyalah Keyakinannya Saja Jadi Kalau Marah Buka Siapa Tuhan Engkau Nah Nih Diri Nih Diri Nih Mobil Hai Mobil Siapakah Pemilik Dirimu Nih Ketika Aditanya Nih Mobil Anggaplah Mobil Kita Pakai Bahasa Sederhana Supaya Mudah Dipahami Hai Mobil Siapakah Dirimu Aku Ini Kenyataan Sang Pemilik Diriku Aku Ini Adalah Kenyataan Allah Aku Ini Adalah Aku Ini Tidak Kuasa Aku Ini Tidak Berkandak Aku Ini Tidak Tahu Aku Ini Bodoh Aku Ini Tidak Mendengar Aku Ini Tidak Melihat Aku Ini Tidak Berkata Kata Karena Mobil Ini Dihidupkan Oleh Pemilik Stater Atau Pakai Tombol Sekarang Kan Mobil Canggih Pakai On Off Di On Hidup Kalau Mau Dimatikan Dimatikan Diri Kita Sehari Semalam 24 Jam Ada Mati Itu Dimatikan Diri Kita Apa Itu Dimatikan Diri Kita Ketika Engkau Tidur Karena Tidur Itu Saudara Saudaranya Mati Tidur Adalah Saudaranya Mati Jadi Mobil Ini Kadang Kadang Dihidupkan Lagi Nanti Jam Tiga Malam Nih Mobil Ini Yang Sering Mogok Bangun Jam Dua Tiga Atau Jam Tiga Si Mobil Yang Mogok Ini Sering Mobil Saya Mogok Tak Mau Diajak Kerjasama Tadi Mau Dibawa Ke Pasar Untuk Jualan Sayur Yang Mogok Jadi Paksa Kita Istirahatkan Dulu Mobil Kalau Pemilik Mobil Tak Pernah Sakit Aku Tak Pernah Sakit Karena Pemilik Mobil Yang Sakit Di Mobil Yang Sakit Di Kendaraan Sering Sering Suntik Sering Dikasih Obat Mas Kasih Sayang Inilah Kasih Sayang Sang Maha Kuasa Inilah Kasih Sayang Sang Pemilik Diri Ini Diobati Dikasih Obat Dikasih Makan Jadi Yang Kembali Kemana Mobil Kembali Ke Asalnya Manakah Asal Mobil Manakah Asal Diri Diri Berasa Dari Allah Dan Dirimu Sekarang Ada Hanyalah Untuk Allah Gerak Dan Diamu Apapun Pekerjaan Apapun Aktifitas Mu Itu Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dirimu Akan Kembali Kepada Allah Dari Allah Untuk Allah Dan Akan Kembali Kepada Allah Diri Ini Jadi Jelas Yang Namanya Mobil Itu Tidak Melihat Tidak Mendengar Dan Tidak Berkata Kata Kalau Pertanyaannya Merebuka Siapa Tuhan Engkau Hei Mobil Siapakah Pemilik Engkau Siapakah Tuhan Engkau Siapakah Pemilik Tuhan Engkau Diri Ini Laksana Mobi Anggaplah Mobil Tak Perlu Berklik Cari Contoh Yang Susah Siapakah Pemilik Engkau Aku Katanya Pemilik Engkau Mobil Aku Pemilik Engkau Diri Aku Pemilik Diri Wujud Wujud Allah Aku Katanya Pemilik Wujud Wujud Allah Ini Wujud Allah Pemilik Wujud Allah Siapa Aku Katanya Akulah Pemilik Diri Engkau Aku Kata Allah Pemilik Wujud Allah Akulah Kata Burung Pemilik Kurungan Burung Nah Haji Amin Nulis Kurungan Burung Jadi Kurungan Burung Itu Milik Sang Burung Untuk Burung Jadi Merebuka Siapa Tuhan Engkau Siapa Pemilik Engkau Yang Bertanya Ini Yang Mana Apakah Mobil Yang Lah Ini Tentunya Kalau Kita Sudah Mengenai Allah Maka Katanya Tadi Malaikat Pun Tidak Lain Daripada Dirinya Benar Nah Diri Malaikat Daripada Allah Nah Kembali Kepada Malaikat Diri Daripada Malaikat Kemana Matanya Para sahabat Dimana Nah Ada pun Berbagai Kitab Dan Ragam Macam Kitab Klasik Menarangkan Bahwa Diri Itu Berbagai Macam Tadi Kamaryah Itu Cahaya Merah Unsurnya Api Yaitu Darah Pada Diri Diri Kita Itu Menjadi Malaikat Malaikat Jibril Kamaryah Cahaya Merah Unsurnya Api Yaitu Menjadi Darah Pada Diri Kita Itu Malaikat Malaikat Jibril Jadi Jibril Itu Penyampai Wahyu Kepada Diri Kita Membagi Peredaran Darah Keseluruh Batang Tubuh Menyalurkan Darah Membagi Wahyu Menyampai Wahyu Kalau Dalam Bahasa Ketuhanan Kalau Kaji Diri Itu Darah Pada Diri Kita Itulah Jibril Kemudian Tubaniah Cahaya Putih Unsur Air Yaitu Air Mani Itu Malaikat Mikael Mikael Pembagi Pembagi Rejeki Iya kah Itu Kalau Salah Mohon maaf Kemudian Tambun Cahaya Hitam Unsurnya Tanah Kalau Kepada Diri Kita Itu Daging Itu Dinamakan Is Rab Kemudian Kuriyah Itu Cahaya Hijau Unsurnya Adalah Angin Yaitu Napas Itulah Malaikat Yang Dinamakan Malaikat Di Israel Israel Mencambut Nyawa Nih Napas Kalau Napas Tak Naik Lagi Kalau Napas Tak Turun Lagi Maka Bertugas Isra Ilni Yang Dinamakan Penyebut Nyawa Kalau Keluar Masuk Nyawa Itu Menjadi Napas Kalau Masuk Batang Tubuh Menjadi Kudrat Kiradat Ilmu Ayat Sama Basar Kalam Kalau Di Luar Batang Tubuh Selain Batang Tubuh Itu Nyawa Setelah Masuk Batang Tubuh Apa Tadi Ketika Di Luar Batang Tubuh Dinamakan Roh Setelah Masuk Batang Tubuh Bernamalah Nyawa Nyawa Kudrat Ilmu Hayat Sama Besar Kalam Melihat Mendengar Berkata Kata Itulah Nyawa Jadi Kalau Mau Mencari Nyawa Yang Melihat Nyawa Yang Mendengar Nyawa Yang Berkata Kata Nyawa Yang Berkandak Nyawa Yang Melihat Nyawa Yang Kuasa Menonton Ini Adalah Nyawa Jadi Kalau Pertanyaan Nanti Ditanyakan Lagi Masalah Itu Yang Berkata Kata Itu Yang Tahu Yang Tahu Ini Adalah Nyawa Yang Melihat Adalah Nyawa Yang Kuasa Menonton Video Ini Itulah Sebenarnya Nyawa Nanti Kalau Dibetanyakan Nyawa Kemudian Nyawa Itu Setelah Keluar Masuk Hidung Menjadi Napas Nisi Nyawa Keluar Masuk Keluar Masuk Kalau Istilahnya Hijra'il Pencabut Nyawa Jadi Ketika Napas Si Nyawa Ini Tidak Masuk Tidak Ada Turun Nanti Ditanyakan Lagi Mana Bunyinya Huk Allah 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 Terserah Bunyinya Allah Itu Aku 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 Allah Allah Aku Jadi Napas Melekat Hijra'il Turun Naik Turun Naik Kalau Engkau Tak Bernafas Lagi Artinya Tak Naik Lagi Napas Yang Keluar Tadi Maka Engkau Innalillah Artinya Dicabut Nyawa Oleh Izra'il Pahamlah Engkau Maknanya Tadi Pahamkah Engkau Yang Dicabut Izra'il Ketika Napas Tak Masuk Lagi Artinya Napas Di Luar Yang Turun Nah Tak 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 Masuk Lagi Maka Innalillah Atau Yang Sudah Masuk Tak Turun Lagi Engkau Pun Dikatakan Innalillah Karena Izra'il Menjalankan Tugasnya Sebenarnya Izra'il Adalah Mahluk Allah Juga Sebenarnya Yang Mencabut Tadi Tidak Lain Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Lagi Ada Lagi Istana Daripada Jibril Nah Ini Saudara Kita Amat Yang Pertanyakan Tadi Kita Sedikit Saja Tentang Membahasan Malaikat Tadi Malaikat Itu Hurufnya Adalah Mimha Mimdal Jibril Itu Letaknya Pada Huruf Mim Yang Istananya Pada Lidah Istana Daripada Jibril Itu Lidah Kalau Tadi Unsurnya Di Batang Tubuh Adalah Api Kalau Istananya Lidah Karena Ini Penyampai Wahyu Penyampai Daripada Kalam Allah Bisakah Engkau Terima Dengan Pikiran Dengan Akal Tadi Masukkah Akal Tadi Jadi Jibril Itu Istananya Adalah Lidah Penyampai Daripada Amanah Allah Penyampai Daripada Kalam Kalam Allah Yang Ditujukan Kepada Para Kekasih Para Nabi Dan Rasulnya Allah Jadi Jibril Penyampai Penyampai Wahyu Istananya Pada Lidah Tadi Darah Pada Diri Kita Sahabat Nabi Itu Abu Abu Bakal Kemudian Hak Hurufnya Daripada Huruf Muhammad Pada Diri Tadi Mikail Istananya Pada Hati Mikail Ini kan Pembagi Mikail Pembagi Sedih Dan Senang Jadi Sedih Dan Senang Itulah Mikail Letaknya Adalah Di Quran Sahabat Nabi Adalah Umar Kemudian Israfil Itu Mim Yang Kedua Istananya Pada Napas Tadi Israfil Istananya Pada Napas Istananya Tadi Israel Itu Napas Itu Isra'il Maknanya Tetapi Disini Israfil Istananya Pada Israfil Istananya Pada Napas Kemudian Itu Asalnya Daripada Daging Kita Sahabat Nabi Nya Adalah Usman Kemudian Isra'il Dal Hurufnya Isra'il Istananya Pada Jantung Itu Merupakan Tulang Pada Kita Itulah Sahabat Nabi Yang Bernama Ali Jadi Isra'il Istananya Pada Jantung Menjaga Jantung Menjaga Jantung Tugas Isra'il Atau Yang Kita Sebut Bahasa Umum Isra'il Adalah Pencabut Pencabut Nyawa Manusia Tadi Karena Istana Kekuasaannya Adalah Jantung Dan Itu Merupakan Tulang Pada Kita Dan Sahabat Nabi Nya Adalah Adi Sesungguhnya Malaikah Sesungguhnya Dan dirimu Berasal Dari Allah Kira-kira Cokok Sampai Disini Pembahasan Kita Malam Hari Ini Atas Segala Kehilapan Dan Kesalahan Yang Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Keterbatasan Waktu Dan Kesempatan Kita Karena Keadaan Kita Sendiri Tadi Karena Mobil Ini Yang Kurang Begitu Fit Kurang Begitu Sehat Jadi Mohon Ma'alum Kita Tidak Dapat Melanjutkan Yang Selanjutnya Nanti Bagi Saudaraku Yang Terlambat Tadi Bisa Nonton Di Tayangan Ulang Sekiranya Cokok Sampai Disini Dulu Mungkin Semuanya Berasal Daripada Allah Diri Kita Ini Tidak Lain Diri Kita Ini Semuanya Daripada Allah Dan Diri Kita Ini Ada Sekarang Ini Pun Tentunya Adalah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekiranya Cukup Sampai Disini Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh